Satpol PP Kota Bogor membubarkan kerumunan warga dan menindak pelanggar jam malam saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Salah satu pemilik usaha protes karena mengaku belum mendapatkan sosialisasi aturan ini. Petugas Satpol PP Kota Bogor yang menggelar razia pembatasan operasional pada selasa malam mendapat protes dari pengelola sebuah kafe yang mengaku belum menerima sosialisasi terkait aturan Pemkot Bogor untuk menutup usaha mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Protes tidak digubris oleh petugas yang langsung memberikan sanksi denda kepada pengelola. Di tempat lain, petugas juga masih menemukan pelanggaran di sebuah supermarket yang belum tutup. Petugas juga menutup paksa dua toko pakaian yang masih buka di kawasan tajur. Petugas juga membubarkan kerumunan warga yang tengah berada di sebuah warung angkringan. Patroli jam malam ini akan terus digencarkan oleh petugas hingga tanggal 11 September mendatang menyusul Kota Bogor berada dalam status zona merah penyebaran COVID-19. Penindakan terhadap empat-empat usaha yang melanggar ketentuan PSBM di Kota Bogor. Ada yang melanggar dampak personal dan juga ada yang memang sudah kami targetkan. Dengar kita berikan variatif.